penjambat kecelakaan akibat pengemudi, kendaraan, infrastruktur, dan suasana kalau pengemudi mungkin tidak kesiapan pengemudi, gerak cepat pengemudi, feeling pengemudi itu tidak memahami situasi medan yang ada terutama keterutama tinggi, itu akibat pengemudi, mungkin tidak mampu pengemudi mengendalikan kendaraannya kalau kendaraan mungkin tidak layak untuk dioperasikan misalnya bandi-bondor, wifernya tidak ada pada musim hujan jadi kendaraan tidak memenuhi persyaratan lain teknis untuk beroperasi kepada jalan-jalan yang cepat yang ketiga infrastruktur, infrastruktur ini jalan itu jauh kalau masih baik atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak mungkin karena jalan itu licin atau dikenangan air, nah yang mana yang bisa kita lihat diulaikan masing-masing ini seperti itu seperti manusia tadi saya sudah ulaikan di atas, itu adalah faktor penjual kecelakaan di jalan-jalan nah kasus kecelakaan yang ada di mahasiswa kedokteran itu ada dua yang saya lihat mungkin konstruksi jalannya rusak, berlombang, dia menggunakan kecepatan kini sehingga gerak refleksnya ketika dia mengendalikan lubang itu dia tidak mampu mengendalikan kendaraannya, jadi dia tidak terbiasa mengendalikan kendaraannya secara cepat kalau kendaraan itu tidak layak teknis untuk operasional seperti itu, kalau cuaca, jadi kalau di jalan-jalan itu kan jalannya landai, bagus, nyejang, airnya tergenang air, apalagi kalau banyak gondol, daya cengkeram kendaraan itu tidak menutupi syaratan cuaca curah hujan sangat tinggi pada saat itu, apalagi pada musim jauh sekarang dan bila terjadi kecelakaan mengatibatkan kerusakan infrastruktur tol, memang yang bersangkutan harus mengganti sesuatu ketentuan perundang-perundangnya tentang jalan tol dan yang bersangkutan, si pengemudi kendaraan juga berhak untuk menuntut karena infrastruktur kendaraan karena itu jalan itu, jalan itu ada jalan berbayar jadi disamping itu, si penyedia biasa dan si pengemudi kendaraan masing-masing punya hak, tinggal tergantung dari mana kita melihat konstruksi yang terjadi kecelakaan itu seperti apa saya tidak melihat langsung, tapi untuk informasi rekan-rekan yang ada di jalan-rekan dari Palembang, Kegiwalu, Palembang, Lampung itu suatu perusahaan prihati yang kondisi lapangan yang ada kami tadi baru rapat dengan MTI membahas masalah itu jadi ada beberapa lubang-lubang kecil yang berdampak terlalu gendangan air ini yang sangat berbahaya lagi jadi kendaraan itu bisa terpental apalagi si pengemudi kita menggunakan safety belt jadi bisa tergoncang kendaraan itu bisa tergoncang dengan kesempatan inti ini, seperti itu jadi kondisinya sangat memperhatikan, jadi harus harus padu para pemengudi kendaraan maupun penyediaan jasa jasa maria harus berhati-hati jadi ada menikapi hal seperti ini segera mungkin kan dalam tahun itu kan baru akibat tonasi yang lebih mungkin, dan kendaraan itu tidak menyebabkan kontenasi itu sekarang kita sedang menyiapkan konsep, pemerintah sedang menyiapkan konsep odol odol over dimensi over low jadi kendaraan yang melalui jalan-jalan itu tidak menyebabkan kapasitas yang sudah ditentukan sesuai dengan pengendaraan dan tekanan gandar kendaraan ban itu yang menekan kendaraan itu lebih dari 8 ton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih